Pemirsa menjelang Hari Buruh Internasional besok, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia mengkonsolidasikan suara buruh, khususnya buruh wanita. Fokus tutupan di Hari Buruh esok adalah upah yang layak, jaminan sosial, dan tolak diskriminasi pada buruh wanita. Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mengundang banyak investor asing ke Indonesia harusnya diimbangi dengan upah yang layak bagi buruh. Karena itu para buruh menolak upah murah. Selain itu para buruh juga meminta implementasi jaminan pensiun 60% dari upah terakhir, jaminan kesehatan, meminta penambahan anggaran jam kes 30 triliun rupiah dari APBN, mendesak pemerintah menghapuskan outsourcing khususnya di BUMN, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga gas LPG, menolak kenaikan tarif listrik, dan mendesak diturunkannya harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu pihak International Trade Union Confederation meluncurkan kampanye untuk menghentikan dominasi perusahaan multinasional yang memperlakukan upah murah kepada buruh. Terima kasih.